Hari ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan mengumumkan pengganti Azor Anas yang nanti secara otomatis akan dipasangkan dengan Gus Ipul. Terima kasih atas kehadiran teman-teman PERS. PERS tidak hanya menjadi kekuatan demokrasi yang sangat penting di tempat, tapi bagi kami di dalam tradisi membangun politik yang berkehadapan, politik melalui jalan Pancasipa. Maka kehadiran teman-teman PERS sebetulnya dapat mewakilkan seluruh perusahaan negeri dan apa yang menjadi komitmen dari PDP Juangan, sekaligus dedikasi bagi bangsa dan negara. Hari ini sesuai dengan arah ribu kutuah umum dan kami menyampaikan salam dari Ibu Mekawati Soekarno Putri kepada petang-petang PERS semuanya. Beliau tidak jahat dengan masyarakat politik pas ini dan menugaskan kami bertiga, yaitu di sebuah diri saya adalah Bapak Adi Wijaya, Ketua DPD-DPD Perjualan Provinsi DKI. Beliau sekaligus dalam rangka akut PD Perjualan yang ke-45 ditugaskan sebagai Ketua Panikia Pelaksana Organizing Komite. Jadi kami punya tradisi setiap kami mengadakan rapat kerja nasional, maka sebagai OC adalah daerah. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Bapak Agil Yeditri. Beliau adalah anggota DPR RI Faksi Beli Perjuangan dari Dampil, Jawa Timur, Rp9, yaitu Mencakup, Bojolokoro, Duban, dua daerah itu. Kemudian nanti akan hadir juga Bapak Ahmad Basara, yang namanya akhir-akhir ini Santer, disebut sebagai bakal calon pendamping dari Gusipul di Jawa Timur, salah satu bakal calon. Nanti akan hadir juga. Jadi kami berdua ditugaskan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, maka seawali dan pembentikan salam nasional kita merindah. Baik, terima kasih. Jadi, rekan-rekan pes yang kami hormati, jadi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, jam 2 ke-4, Dewan Pimpinan Pusat BDI Perjuangan akan memperingati hari ulang tahun BDI Perjuangan yang ke-45 dengan tema Pancasila Bintang Penuntun Indonesia Raya, sebagai Landstar yang dinamis, dan sekaligus Pancasila sebagai meja statis tempat kita berpijak di bumi bertiwi yang berhidup besar ini, dari Sabang sampai Merauke. Mengapa tema ini kami pilih, Pancasila Bintang Penuntun Indonesia Raya? Karena kami menyadari bahwa Indonesia yang satu, Indonesia berjaulat, itu terpengaruh tentu sebagai satu kesatuan dengan jiwa sumpah pemuda. Semangat Indonesia yang bertanah R1, berbangsa satu, dan menjujung tinggi bangsa persatuan Indonesia. Semangat itulah yang kami berpijakkan. Tadi teman-teman pers sudah melihat dan mendengar serta mengayati bagaimana lagu Indonesia satu dan tanah air itu. Karena dari lagu itu sebagai ekspresi kebudayaan, bagaimana berpolitik harus disertai dengan rasa cinta kepada tanah air. Peringatan gut pilih perjuangan yang 45 dilakukan secara khusus mengingat 45 merupakan angka yang khusus. Kita merdeka tahun 1945 dan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Itu sehingga Ibu Ketua-Mu menugaskan Mas Peranda Prabowo untuk merancang desain dari peringatan gut party ini. Dari aspek tampilannya, dari aspek kemudian kebudayaan, lagu-lagu yang ditampilkan untuk menggelurakan rasa nasionalisme dan patriotisme, dan bagaimana dalam zaman beginia, dalam zaman now, rasa patriotisme itu kita tunjukkan melalui sebuah gerakan politik kebudayaan, melalui sebuah gerakan politik hijau, melalui sebuah gerakan politik putih, politik yang suci, politik yang membangun peradaban. Karena itulah, perhentian pergiatan gut besok pagi pada jam 10, seluruh Dewan Pimpinan Cabang tingkat kaupat yang kota, dan Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi, diinstruksikan untuk mengadakan peringatan gut di daerahnya, dengan mengadakan pepacara partai dan dilakukan di tengah rakyat. Sehingga gut party ini melibatkan partisipasi rakyat bagaimana partai hadir di tengah rakyat. Kemudian pada jam 2 tepat, di CCC, Jakarta Convention Center, Dewan Pimpinan Pimpinan Partai akan mengadakan seluruh rangkaian kegiatan. Yang intinya, Pak Terwini yang tadi selainnya, yang intinya adalah akan dilakukan deklarasi gerakan pasti Indonesia untuk menyelamatkan bagaimana kekayaan hayati, keanekaraan hayati kita, biodiversiti kita, yang begitu luar biasa, begitu kaya, maka kita akan berjuangkan sebagai patent, dari indikasi biografis terhadap endemik Indonesia, di mana kita akan melobori gerakan penyelamatan 45 anggrek endemik Indonesia yang hampir punah. Ada gambarnya, Pak Terwini? Anggrek yang hampir punah. Jadi kita politik ujau, politik berkebudayaan ini, salah satu contohnya betapa indahnya, panik karagaman hayati kita, gerakan inilah yang akan kita dorong. Itu. Jadi ada 45 seperti ini. Itu luar biasa. Terus coba kita tampilkan. di Kalimantan Timur dan Sumatera seperti ini, kemudian Pulau Jawa dan Sumatera, anggrek hitam, terus anggrek koribas, Bali, ini yang anggrek punah. Terus ini tampilannya betapa indahnya keanekaraan. Terima kasih telah menonton!